Halo sobat-sobat subscribe nah ini kita dapat polytron ini yang mati mati total ya ini kita tes colok ya tes colok nih ke sumber api ya listrik ya Nah lihat kita hidupkan on-off nah tidak ada gambar sama sekali tidak ada gambar sekali ini mati total awalnya kata yang punya ini TV ini hidup lalu layarnya mengecil-mengecil-mengecil dan mati nah ini sudah sudah mati Nengka nggak hidup semua sekali nah mati padahal sudah kita corok nah Oke kita perbaiki gimana cara memperbaikinya simak video ini ya ini kita pastikan lempuh hidup ya simak video ini sampai selesai jangan di skip ya ini sangat memanfaat apakah yang rusak kita akan tahu setelah TV ini kita buka let's go kita buka sudah sudah kita buka satu-satu tadi ya Nah ini kita tinggal menarik penutupnya aja sudah kita buka botnya kita tarik penutupnya pelan-pelan jangan sampai patah ya ini peran-pelan kita buka oke nah ternyata isi dalamnya ini sangat-sangat kotor ya sangat kotor karena ini kayaknya TV sudah lama banget ya ini dalamnya sangat kotor dan perlu dibersihkan tapi alang kebaiknya kita coba dulu cari mana yang rusak kalau kita bersihkan tapi kalau belum ketemu yang rusak kita penasaran ya jadi kita lihat cek-cek mana komponennya banyak kebakar ya kayaknya ini kotor dan komponennya seluruh komponennya kayaknya masih baik-baik saja tapi ini kenapa kok bisa rusak tuh kan tipe masalah itu komponennya kayaknya dari bentuk postur bodinya yang enggak ada yang cacat atau beledus bertup nah kalau aku kan nampakkan batuk kita perhatikan jalur-jalur kabel juga enggak ada yang terlepas nah kita lepas coba untuk mengangkat atau menarik PCB atau komponennya keluar ya kita lepaskan dulu semua kabel yang nempel atau buka apa kalau ditarik bisa lah jangan seluruh kabel tapi kabel tertentu aja yang bisa untuk menarik komponen ini keluar nah oke setelah kita lepaskan kita tarik luar nah tarik mundur ya untuk membalikkan di bawah PCB nah ini kita lihat kabel-kabelnya sudah lepas ya kalau dipasarkan nanti putus kabelnya ya kita harus hati-hati atau super hati-hati ini ya oke sudah kebuka nah sudah terangkat nah sudah terangkat ini nah ini kita lihat komponennya ya kayaknya eh itu ini baik-baik elko nya ya elko-elko kita pastikan elko-elko nya enggak ada yang meledus kalau meledus kan mudah nah ini kayaknya ini mana ya ini lebar nah itu ada itu bekas kayaknya ada yang kebakar ya di apa resistor ya resistor 5watt itu ya kebakar ya nah itu kayaknya seperti itu nah karena yang lain kotor dia ada banyak banyak ada air ya itu kita perhatikan ya itu tadi kayaknya ada agak beda sih yang itu kita bisa cek itu di bawah PCB ya ya oke kita balik pelan-pelan dan sampai memutuskan kabel atau nanti konslet kabelnya kalau ada yang perlu dibuka dibuka kayaknya kencang ini ya nggak mesti dibuka ini kencang bisa ya oke ini kita angkat ke pucuk atau ke atas ya nah lihat komponen nah aduh ternyata ini dia ini kayaknya ini itu kayak terbakar ya hangus tuh ya mungkin itulah yang menyebabkan mati ya tapi belum tahu ya ya kita tes dulu itu kita nah ini kita tes dulu ya apakah kebakarnya entap kayaknya ini memang mudah-mudahan kebakar ya ini gosong ya PCBnya gosong atau saudaranya tuh jadi nggak nyambung kali ya karena gosong kebakar ya kita bisa cek menggunakan alat nah ini sudah kita siapkan alatnya ini namanya multi tester digital kita punya nah ini alatnya kita arahkan dulu ke arah ini diudah ya ini untuk khusus pengecekan sambungan ya ini oke sambungkan nah ternyata ini masih hidup fungsi nah kita tes dulu antar jalur itu ya jalur ya jalur tadi yang lo usah ternyata tidak menyambung kalau cek ke restor nyambung ke jalur gak nyambung berarti itu kerusakan di sini karena angus jadi nggak nyambung antara PCB dan resistor kita jadi kaki-kaki resistan resistor namanya resistor muwat yang putih tuh resistan lah namanya nah kita rapikan dulu untuk kita solder ulang atau kita tambah timah ya istilahnya tambah timah supaya bisa menyambung lagi lagi oke kita pastikan dulu ini kita apa ya kita krok ya angus-angusnya ya kita krok kita hilangkan dulu sisa-sisa yang kebakar tadi ya kayaknya kita krisikan krak-krak atau apa ya yang gumpel ya supaya timahnya lengket kita krok dulu nah ini sudah siap soalnya kita tinggal solder yang apa jalurnya ya pergi ke kolom terakhir jalur kita solder oke yuk aku mengajaknya untuk melihat pemandangannya sudah pas kayaknya ini kita tambah banyak nggak papa biar lebih yang lebih yang lebih pastilah ya nggak nggak ngelonyot lagi atau kalau sewaktu panas ya nggak habis di temannya akan banyak kita pastikan dulu solder yang banyak nggak papa ya pastikan dulu jangan pelit-pelit lah dengan solder ya banyak nggak papa ya kita pastikan dulu kayaknya udah kenceng ya tapi nggak papa tambah lagi Oke sisa bakal tadi kan jadi lingkungan kasih lagi bagaimana kau kita naik ke lu ini kita nggak bisa digabung ya tapi nggak apa-apa kita kasih agak banyak dikit nggak apa-apa nah yang kaki satunya kita tambah juga sodornya ini dia kaki satunya oke sudah selesai ya tambah lagi apa agak banyak enggak apa-apa makin bagus kalau banyak Oke sudah lengket nah sudah kita sodor sudah lengket selanjutnya langsung kita bersihkan ya tapi tapasikan dulu dingin dingin oke kenceng ya lakunya nanti goyang enggak pas ya udah dingin dan udah kenceng oke mantap kan dah rapi dan tidak tidak terhubung antar-antar jalur yang nanti kalau terhubung malah konslet ya terpastikan dulu penyoderanya benar-benar dan jalurnya jangan sampai terhubung ya jangan sampai meleleh ke jalur lain nanti malah konslet nah kenceng tapasikan kotoran kita bersihkan kalau ada sisa-sisa minyak bisa kita bersihkan oke langkah selanjutnya yaitu pengetesan tapi sebelumnya kita bersihkan dulu ya bersihkan dulu nah ini kita balik ke semula tadi kita pasang lagi ke tempatnya jangan sampai salah pasang ya hati-hati ya kita kembalikan ke asalnya ya nah oke pas dorong kalau pas tinggal dorong dan kabelnya tadi jangan lupa dipasang lagi ya pasang lagi kabel tadi seperti semula oke sambil membersihkan sambil masang ya oke kita pastikan semua pemasangan benar ya jangan sampai salah pasang tapi nggak mungkin salah pasang yang ini kan setiap kabel itu jolokannya pas oke kita pasang semuanya tapi hati-hati ya nah pastikan semuanya sudah terpasang nah bila sudah terpasang kita tinggal membersihkan menggunakan kuas nah bersihkan dulu supaya kelihatan rapi dan eh mengurangi konslet ya kalau misalkan ada panas tidak akan tercium bau-bau hangus lah itu karena hangus tuh karena debu-debu itu kena kena panas jadi tercium bau hangus jadi kita harus busikan dulu debu-debu seperti ini ya kalau istilahnya tuh serawang ya laba-laba ya ini kan debu-debu dari laba-laba masuk jadinya debu campur debu-debu ya jadinya seperti itu kotoran jadi sangat banyak jadi kita bersihkan mumpung dibuka ya bodinya kita bersihkan nah dan supaya kelihatan rapi dan kelihatan apa enak dilihat kalau bersihkan bersihkan semuanya jangan sampai meninggalkan sisa-sisa kotoran pastikan kita bersihkan semuanya sampai bersih nah ini mudah bersihkan kuas ya jangan jangan menggunakan lap nanti malah komponennya bisa patah atau konslet ya tapi menggunakan kuas-kuas seperti ini ya kuas setiap orang bisa pasti dia punya kuas pasti tahu ya kuas ini ini kita bersihkan komponen atau di apa rakaian ya supaya tidak patah atau konslet menggunakan kuas Oke kita pastikan semua busi kalau sudah busi ini ini belum ya lebih lagi ya kalau sudah businya nekto cek ya kita tes dah sudah busi dan lembaran busi ya kalau businya enggak bisa ya di siram minyak mau busi minyak bensin maksudnya tapi jangan dibakar ya kita busi selanjutnya kita pengetesan kita tes dulu apakah sama hidup atau enggak ya oke cima ya kita colok kabel listernya kita colok nah ini pasti kedepan nantikan dulu ya jangan sampai hidup mencet nanti ya oke colok dulu ini kabelnya oke cedus nah oke nggak kok sudah kita colok selanjutnya kita hidupkan on lihat tunggu hidup gaya ah ternyata hidup mantap kan nah Alhamdulillah sukses ternyata TV ini hanya rusak di komponennya yang panas jadi terbakar ya itulah tadi yang bisa kita sampaikan ilmu pengalaman kita jadi kalau anda punya masalah atau apa komen dibawah kalau kita bisa bisa kita jelaskan dan akan kita kasih tahu tek-teknya jadi menyapis TV itu kadang mudah kadang susah oke terima kasih salam bercis-cis-cis mantap nah kita t reactivekan bermain rumah-rumah Iティ i Hai Terima kasih.